Halo, kufren. Di Seoul ini kita akan belajar tentang kedudukan garis. Nah, dari Seoul ini kita disuruh mencari garis-garis yang sejajar berpotongan dan juga berimpir pada gambar berikut ini. Dimana kalau kita lihat di sini, kita akan mempelajari satu persatu untuk garis sejajar terlebih dahulu. Bahwa garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis diperpanjang. Nah, contohnya bagaimana? Kalau kita lihat di sini, pertama kita akan punya AL, yaitu dari sini ke sini. Kemudian kalau kita lihat, dia akan sejajar dengan KB, yaitu KB dari sini ke sini. Dan kalau kita lihat, kenapa mereka bisa dikatakan sejajar? Karena jika kita perpanjang antara AL ke bawah seperti ini atau ke atas dan juga KB, maka kalau kita lihat, mereka tidak akan pernah menyentuh satu sama lain, karena jarak antara kedua dari garis tersebut juga akan selalu sama di manapun. Sehingga bisa kita katakan bahwa mereka tidak akan pernah berpotongan. Nah, inilah yang dinamakan dengan garis sejajar. Nah, dengan definisi yang sama, kita bisa lihat bahwa AL ini juga sejajar dengan KB, eh, maaf, bukan KB, tetapi JC, kemudian juga sejajar dengan ID, dan juga HE serta GF. Kemudian kalau kita lihat lagi, yang lain adalah KB. Nah, sekarang KB ini akan sejajar juga dengan ID, kemudian HE dan juga GF, kemudian kalau kita lihat JC, itu akan sejajar dengan ID, HE dan juga GF, kemudian kalau kita lihat ID, akan sejajar dengan GF, kemudian HE akan sejajar dengan GF juga, kemudian AB, berarti yang adalah yang mendatar seperti ini, itu akan sejajar dengan CD, kemudian JI, serta LK dan juga HG. Kemudian kalau kita lihat EF, itu juga sejajar dengan CD, JI, LK dan juga HG, kemudian CD, itu sejajar dengan JI, LK dan juga HG, dan yang terakhir adalah JI, itu sejajar dengan LK dan juga HG. Nah, kalau kita lihat lagi, berikutnya adalah garis berpotongan, di mana garis berpotongan sendiri adalah kedudukan dua garis yang memiliki titik potong karena kedua garis saling bertemu. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya kita punya AL, di mana AL ini akan mempunyai titik potong dengan LK dan juga AB, di mana kalau dengan LK itu di titik L, sedangkan kalau AB itu di titik A, jadi mereka itu saling bertemu sama lain sehingga akan membentuk satu sudut. Nah, seperti itu. Nah, dengan definisi yang sama kita lakukan untuk mencari yang lainnya, yaitu KB itu dengan LK di titik K, kemudian juga dengan AB di titik B, kemudian J, I itu di titik J dan juga CD di titik C. Kemudian lakukan hal yang sama, H, E kita lihat itu berpotongan dengan J, I, C, D, H, G, dan juga E, F. Kemudian G, F itu berpotongan dengan H, G, dan juga E, F. Kemudian J, C dengan J, I, dan juga C, D. Kemudian I, D dengan J, I, dan juga J, D. Kemudian kita bisa berlanjut ke kedudukan berikutnya, di mana kedudukan berikutnya adalah tentang garis berimpit. Nah, garis berimpit itu terjadi karena kedua garis itu terletak pada satu garis lurus dan memiliki titik persekutuan yang tak terhingga. Contohnya adalah seperti ini, yaitu KB dengan J, C. Nah, kalau kita tahu KB dengan J, C itu terletak pada satu garis lurus yang sama. Nah, mereka akan saling menumpuk satu sama lain. Nah, mereka juga akan mempunyai titik persekutuan yang tak terhingga dari titik J ke titik C. Berarti ini akan sangat banyak nih, di sini titik persekutuan, di sini juga sama, dan seterusnya. Nah, berarti dikatakan bahwa KB dan juga J, C ini terletak pada satu garis yang sama sehingga mereka dikatakan berimpit. Sama halnya dengan H, E, dan juga I, D. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai nih menggerikan soalnya. Jangan lupa untuk sebatasnya lagi ya, cofren.